Intro Ngeliat jenajah katanya ngeliat jenajah itu duduk kata dia ya Sepengakuan bokap tuh duduk semua Duduk semua dan sambil semua tuh rata nengokara bokap semua Setelah udah kayak gitu digantung bang Tapi dengan kondisi bugil Ternyata si jenajah ini dikuburinnya gak layak bang Udah kayak binatang Intro Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama gue Sumbar Adiwijaya atau biasa dipanggil umang dalam semen OP Horror Ya teman-teman semua pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis ataupun pengalaman horror Nah disamping gue udah ada Bang Fadli Waduh Bang gimana kabarnya Bang Alhamdulillah baik Bang Baik Bang ya Alhamdulillah Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Iya Bang sih terima kasih Jadi kesibukan sekarang lagi sibuk apa ini Bang? Kesibukan kali ini cuma kuliah sih Kuliah Jadi kerja apa? Eh kerja apa? Mengajar pendidikan dulu Bang Betul Pendidikan karena itu adalah nomor satu itu teman-teman semua Oke Bang Sebelumnya juga terima kasih banyak nih Bang ya Udah jauh-jauh dari Jakarta Barat Pada tetanggaan Jakarta Barat Tapi jauh juga kan Bang Kalau kita keluar rumah kan dihitungannya udah jauh Iya lumayan Genderah Wonosobo nih Bang ya Wonosobo, Jakarta Barat lumayan teman-teman semua Naik bisi narjaya tuh Oke Bang Pada video kali ini Bang Abang ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian dimana ini Bang? Kejadiannya di salah satu kota di Jawa Barat Lebih tepatnya di Kabupaten Subang Untuk lokasinya itu di salah satu kota Kota atau kecamatan besar ya Disitu kan jatuhnya masih Kecamatannya udah gede banget Gitu di salah satu tempat Yang pernah kita datangi Karena emang tanpa keinginan sendiri Karena emang sakit waktu itu Oh udah sakit ya Iya masuk ke salah satu rumah sakit Oh rumah sakit di kota tersebut lah ya Kita gak usah sebutin detailnya gitu kan Ntar teman-teman pada kasih itu lagi Berarti kejadian tuh di rumah sakit ya Bang ya Iya betul Nah oke Bang Kalau boleh tau nih Bang Inti ceritanya Bang saat Abang di rumah sakit itu ngalamin kejadian apa itu Bang? Kita bukan cuma ngeliat satu dua sosok yang pernah kita lihat gitu Terus ada gangguan ke fisik juga Bang Dan ditambah lagi ruangan tempat inap saya itu sebelah-sebelahan sama kamar mayat Oh kamar mayat dan sebelahnya itu ruangan saya Bang Fadli itu berapa hari Bang-Abang disitu? Sekitar tiga minggu Tiga minggu udah lama itu loh Seminggu lagi sebulan itu loh Iya makanya Udah gitu tiga minggu tuh dalam artian di sebelah kamar mayat itu terus? Terus Bang Itu selama kita masuk Kita masuk pertama masuk ruang IGD dulu Penanganan pertama Terus awalnya pengen dirawat di rumah Tapi dikarenakan sakitnya udah lumayan parah Atau cukup parah Jadi keluarga dan orang tua pun memutuskan untuk yaudah gak apa-apa dirawat aja Dirawat aja Oke mungkin teman-teman semua penasaran nih Bang Apa yang terjadi sama Bang Fadli ini selama tiga minggu di rawat inap itu Bang ya Yang dimana sebelahnya itu adalah kamar mayat Iya oke oke Mungkin tahan dulu kali Bang yang ceritanya Bang ya Iya siap Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya Ngopi Horror segera dimulai Siga 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 Terima kasih telah menonton Cerita itu dimulai tahun 2017 Di tahun 2017 itu saya pribadi ngalamin kecelakaan Jadi kecelakaan yang mengharuskan masuk ke IGD Kecelakaannya bukan kecelakaan berkendara ya Masuk ke ruang IGD Untuk DNA rumah sakitnya sendiri itu di samping Jalan Pantura Samping Jalan Pantura Terus kita masuk disitu Kalau gak salah itu di bulan Juni Pertengahan Juni itu masuk ke situ Kita awalnya sempat dibilang mati suri Sampai akhirnya keluarga panik Keluarga pun ikut panik Setelah sadar Jadi sempat pingsan itu sekitar 30 menit atau 40 menit Kita pingsan Sadar dan Orang tua awalnya mau minta kita dipulangin aja Tapi pihak dokter gak mengizinkan saya untuk pulang Terus setelah itu Oke lah kita diskusi sama satu keluarga Orang tua juga diskusi Oke lah diputuskan untuk Menginap disitu atau Rawat jalan disitu ya Akhirnya disitu kita Awalnya minta kamar depan bang Jadi di belakang IGD ini Di belakang ruang IGD ini ada satu ruangan Ruangan kosong Tapi katanya disini ruangan khusus lansia Bukan untuk korban keselakaan Tunggal seperti saya katanya Terus orang tua panik Karena ruangan disitu Cisa di samping kamar mayat Orang tua pun udah ngewanti-wanti bang Awalnya Orang tua udah ngewanti-wanti Kayak Ini bener nih kebagian kamar disini Jadi Kamarnya sendiri tuh Ruangannya sepetak-sepetak bang Sepetak-sepetak Terus Di dalam Di dalam itu Di dalam satu Jadi kayak ada gedung Gedung Tiga gedung Jadi yang pertama itu untuk IGD Kedua untuk ruang kantor Dan ketiga itu untuk Apa namanya Untuk rawat inapnya Di atas ruang kantor ini Di ruang Di gedung kedua ini Itu Tempat operasi 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 kayak Operasi-operasi Organ dalam Nah Setelah itu Ya udahlah Kita mau gimana lagi kan ya Udah kondisi Mepet juga Karena emang saya juga udah ngerasa sakit banget bang disitu Oke Akhirnya orang tua deal Terus di malam pertama Ya udahlah kita masuk dah disitu Di kebetulan waktu itu Harinya Aris Lasak Setelah itu Di Hari pertama kita masuk Mungkin karena emang Masih ramai keluarga kali ya Disitu kita belum 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 dapat gangguan sama sekali bang Jadi disitu waktu itu Yang ngejaga kita itu Sekitar 4 orang Bibi saya Sama orang tua saya Nah setelah Beres Beres Ngejaga kita Kita kan naplusan ya bang Jatuhnya Ganti-gantian gitu Beres Setelah itu Langsung udah tuh Di hari kedua Orang tua otomatis kan harus kerja juga kan Untuk membiayai Rumah sakit itu kan Karena orang tua kerja Saya tinggal Tinggal di Rawatin api itu sama Om saya Jadi sore ada satu momen Kita tuh datengin Didatengin suster Katanya Mas Sorry Kalau lagi di infus Jangan gerak-gerak Saya bingung dong Maksudnya gerak-gerak gimana Soalnya di CCTV Saya ngeliat Masnya gerak-gerak terus Jadi Saya sering pendarahan emang bang Di bagian tangan itu Pembuluh darahnya Iya pembuluh darahnya itu Tapi setiap saya bangun tidur Setiap saya bangun tidur Jadi saya ngerasa Saya tuh tidur Jadi gak ada Gak ada ngerasa sakit Atau gimana Tapi yang dilihat di CCTV Saya sering jalan-jalan bang Saya sering jalan-jalan gitu Kayak mimpi Kayak ngigo gitu kan Sering jalan-jalan Terus Si om ini gak tau bang Om sendiri pun gak tau Padahal om itu Biasanya tidur Sekitar jam 3 kali ya Jam 3 itu Ngeliat saya udah tidur Baru tidur Dan om pun gak ngerasa Kan karena emang Saya tidur di Ini Di kasur rumah sakit Om saya itu di bawah Otomatis kalau misalnya Saya jalan-jalan Kalau dipikir pakai logika Kalau saya jalan-jalan Otomatis Om saya ketika turun Keinjek dong Apalagi Susternya bilang katanya Saya keliling-keliling Iya Otomatis Kedengeran Dan om saya pun pasti ngeh Kalau saya turun dari ranjang Ya udah lah Mungkin Saya ngigo apa gimana Saya mengiakan aja Karena emang posisi disitu Badan saya masih lemes kan Masih lemes Dan Masih sering pendarahan gitu Di pembulu darah Akhirnya Menjelang malam Abis maghrib Om saya sholat Om saya sholat Di Belakang Di belakang Ruangan saya Jadi ada ruangan Kayak minimum sholat gitu Pas sholat disitu Kebetulan disitu Yang ngerawat inap Cuman saya sama Satu kakek-kakek bang Satu kakek-kakek yang Kalau bisa didat Kayaknya dia Habis kecelakaan Motor Berkendara Jadi kakinya patah gitu Pas udah kayak gitu Om saya Setelah sholat Lari masuk ke ruangan saya bang Masuk ke ruangan saya Nangis Nangis Katanya gini Kok Tadi sholat Kuping Oh kuping om ada yang pegang ya Dia bilang gitu Oh maksudnya gimana Sambil dengan nada lemas gitu Masuknya Maksudnya gimana Iya Tadi tuh Om itu sholat Baru Tahiat pertama Kok tiba-tiba kuping ada yang nyolek Awalnya kita gak tau nih bang Denah 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 musholat itu Saya kira Emang lumayan jauh ya Awalnya saya kira kan Karena saya belum keluar Jauh dari kamar mayat Ternyata Belakang Belakang ruangan saya Sampingnya ya kamar mayat Ya sama aja Jadi jatuhannya Dan saya pun gak Gak terlalu ngambil pusing Karena emang Kondisi badan pun belum fit ya Belum fit Jadi Maling saya cuman bilang Ah itu angin kali Om cuman Cuman salah kali Terus Dia bilang gini Kalau angin Gak mungkin di ekor mata Saya ngeliat tangan Om saya bilang gitu bang Tangannya kayak gimana Saya Saya tanya gitu Tangannya cuman ada Kayak gimana ya Kayak orang Mau Mau Apa sih Ngerauk muka gitu Segini Cuman tangannya ada empat doang Jarinya Jarinya ada empat doang Saya disitu udah mulai parno tuh bang Serius Iya serius Terus ditambah lagi Di Ruangan saya ini Gak ada kamar mandi bang Kamar mandi Samping dari musola itu Kebetulan Setelah om cerita kayak gitu Oh ya om langsung tidur ya Karena emang posisi capek Karena ketakutan Saya suruh tidur Supaya ngilangin rasa takut Saya pengen kamar mandi bang Saya pengen ke kamar mandi Kebetulan disitu Saya Kayak punya tongkat gitu bang Tongkat Tongkat yang buat jalan Terus sama megangin Apa namanya Infusan Megangin infusan Setiap saya jalan ya bang Saya setiap jalan Kalau di Apa sih Di rumah sakit itu kan Di Infusannya Di tiang infusannya Stainless bang Itu saya ngeliat orang Di belakang bang Saya ngeliat orang di belakang Cuma ngikutin Gerakan saya Ngikutin Saya ngeliat dari stensi itu Saya kira om saya Saya coba tengok kan Dengan tertati-tati gitu Gak ada siapa-siapa Mungkin saya saya lihat kali Dorong lagi Saya dorong Pas udah masuk kamar mandi Tiba-tiba pintu kamar mandi Yang nutup Poncong banget Burr Pas udah nutup kayak gitu Tiba-tiba di Kan kalau di kamar mandi Itu ada kayak Ventilasi bang Ventilasi Tiga kotak-kotak Persegi panjang Tiga Itu ada asap Masuk ke Kamar mandi saya Saya gak tau itu asap Dari mana Sedangkan disitu Area bebas rokok ya Saya kiranya Salah satu dari kita itu Ada yang rokok Terus ada yang ngebanting Pintu saya juga Jadi pintunya tuh Enggak Enggak Kedalam Nanti keluar Pintunya tuh jadi Biasanya kan Kalau pintu kamar mandi Kedalam gitu Cuman ini Dari luar Dari luar ke dalam Bukan dari dalam keluar Pas udah kebanting Kayak gitu Saya jatuh bang Jatuh Pendaraan banyak banget Saya ngejerit kan Ngejerit Om saya dateng Kenapa gak bangunin om Buat Nganter ke kamar mandi Padahal udah sempet Mau bangunin om Cuman omnya pulas banget Padahal gak tega Apalagi om tadi Udah ngeliat-ngeliat Kayak gitu Emang gak takut Kalau dibilang takut sih Pasti Beres dari kamar mandi Kita tidur Kitar jam setengah Satu Setengah satu Tidur Itu Kan kalau kita Ranjang Ranjang kamar Ranjang Kamar inap tuh Biasanya bisa didorong Bisa didorong Bisa ditarik Kayak gitu Ada rodanya Saya ngerasa itu Si ranjang itu Ada yang narik-narik Bang Saya ngerasa ada yang narik-narik Kalau orang lagi tidur Ketarik gimana sih Kok ketarik Ini Makin lama makin ke bawah Saya bilang Kan gitu Jadi Mentok ke Ruangan kotak Jadi saya itu Di Apa Di atas Di atas Samping ada Tempat infusan Saya ngerasa Si ranjang ini Ketarik ke bawah Dan saya ngeliat juga Om saya itu Makin lama makin tinggi Maksudnya makin tinggi tuh Kayak Seolah-olah kita ditarik ke bawah Pengen teriak Cuman gak bisa bang Saya udah Sekuat tenaga Kayak teriak Om om bangun Ini kenapa Ini kenapa Cuman gak ada respon sama sekali Akhirnya saya tutup mata Pas saya tutup pake bantal Tiba-tiba Pas saya buka Om saya dari luar ke dalem Om saya dari luar ke dalem Sedangkan yang tadi Saya liat itu Om saya tidur Dia ngeliat Saya nutupin Muka pake bantal Dia nanya Kenapa Om dari mana Tadi abis ngerokok depan Tadi sebelah Padli siapa Pas Padli nengok Gak ada siapa-siapa emang Gak ada siapa-siapa Dan posisi bantalnya pun Masih sama Masih berantakan gitu Jadi bantalnya gak rapih Tuh ini bekasnya aja Bekas bantalnya aja Masih berantakan om Ah Emang tadinya kayak gini kali Enggak serius Padli ngeliat Om itu tidur disitu Padli teriak Cuman om tidur Kayak seolah-olah gak ngegubris Ketika orang tua dateng tuh Saya bilang Wah kayaknya kita pindah rumah sakit aja nih Orang tua nanya Emang kenapa dia disini Wah kayaknya Ada sesuatu yang bikin Terus diganggu Emang diganggu gimana Kalau gak tanya deh Tanya sama si om deh Kenapa Dia ceritain tuh dari awal sampe akhir Ceritain Terus Ngekep sih cuman ngeyakinin Saya tuh kayak gini Kamu percaya Tuhan itu ada Kamu percaya Tuhan itu ngejagain kamu Kamu percaya Dan Dengan doa-doa dia Yaudah kamu baca doa Kamu baca yasin Kayak kamu baca Apa sih Surat-surat pendek juga gak apa-apa Cuman ini gangguannya udah terlalu main fisik Ditambah lagi Masa Kita tidur Disangka kita jalan-jalan Jalan-jalannya dalam arti Kayak keliling-keliling Berdiri gitu Keliling-keliling Keliling-keliling ruangan Sedangkan kita tidur Orang tuh cepet duduk Diskusilah tuh sama Nyokap sama bokap tuh Diskusi Jadi kita ini anak kita gimana Mau dipindahin Cuman bokap masih keke Bokap masih keke Udah disini aja Udah disini aja Malam ini Sayang namun Maksudnya tuh bokap yang namun Di malam berikutnya Habis maghrib Akhirnya gantian lah tuh Om pulang Bokap dateng Pas bokap dateng bang Setelah dia dateng Tiba-tiba dia gak sendiri bang Gue kira dia bener-bener dateng sendiri Ternyata dia dateng sama temennya Gue gak ngerti dah Mas Yudha tuh Sama bokap tuh ngomong sama temennya tuh Gue gak ngerti dah sama ruangan ini Lo yang lebih ngerti Coba lo liat Kenapa Temennya dateng Gak mau masuk bang Awalnya gak mau masuk Gak mau masuk Dia coba ngelir Di selah-selahnya Di kiri kanan Ini ruangan gak beres Katanya Ruangan gak beres Terus ditanyakan bokap Kenapa ruangannya gak beres Perasaan ruangannya sama aja Dibanding yang lain Mau gue ceritain sekarang Apa ketika nanti anak lo udah keluar Kata temen bokap tuh gitu Bokap juga mikir kali Mungkin karena emang Kita masih Dari saya pribadi pun masih takut ya Masih takut dan kita pun harus Rawat inap disini Kalau nanti ditakut Takutnya kalau kita diceritain Malah kita nya yang parno Gue bilang yaudahlah Nanti aja Setelah beres dari situ Bokap Nganterin temennya bokap dulu Ke Salah satu daerah juga Daerah situ deket lah lumayan Jadi gue tinggalin sendiri bang Selama setengah jam Daripada itu ngerasa Di sebelah tuh kayak ada orang Sedangkan sebelah-sebelahnya itu kamar mayat Di kamar mayat ini Kayaknya yang Kalau kita Terisik lebih dalam ya bang Cuman ada jenazah Yang gak bernyawa Tapi emang bisa Dia Bercanda Sampai sekencang gitu Jadi sampe gedur-gedur Jadi ruangan 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 Saya ini Kayak terbuatnya Gak dari tembok Tapi dari Apa sih Ken gitu Iya sentralis gitu ya Iya kaya tralis kayak gitu Itu kayak orang gedur-gedur Tralis bang Dar 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 Itu lama banget Kalau bisa dibilang 15 menit 15 menit kali ya Itu lama banget Sampai akhirnya Itu berhenti ketika bokap dateng Saya tanya lah sama bokap Di sebelah deh Ada jenazah baru emang Apaan orang depan aja sepi Apalagi di sebelah Lebih gak ada sepi-sepi Diam tuh Diam tuh Diam Ini kenapa ya kan Kok kayak gini terus Seperti mau cerita sama bokap Cuman takutnya Bokap Parno juga Gak mau nemenin lagi ntar Yang ada malah Sama om lagi aja Kasian kan Kalau orang lain kan Kalau nemenin Gak cerita lah tuh Akhirnya bokap ngalamin sendiri bang Ketika Jam 11 tuh Saya tidur Bokap ngerokok Keluar Ngerokok keluar Di Apa Samping kamar mayat itu Ya itulah Tengenya bokap tuh kayak gitu bang Songongnya bokap tuh Katanya sih dia bilang gini Lu gak usah gangguin Anak gue mulu Anak gue lagi sakit Lu kalau mau gangguin Gangguin gue aja Gak sekian Gak berserang lama Itu bener bokap digangguin bang Pintu kamar mayat Kan ada engselnya tuh bang Itu bunyi Bokap tuh selau aja Rokok gitu Selau Tiba-tiba kebuka kebanting Dair Kebuka kebanting Itu ngeliat jenajah semua Ngeliat jenajah Katanya ngeliat jenajah itu duduk Kata dia ya Sepengakuan bokap tuh duduk semua Duduk semua Sambil Semua tuh rata Nengok ke arah bokap semua Apa ini mimpi Cuci muka tuh bokap Cuci muka Balik lagi ke situ Masih bang Masih kayak gitu Sampai 3 kali kayak gitu Akhirnya Ada OB dateng Pak kenapa Bokap ternyata udah dong Udah jongkok bang Udah kayak orang ketakutan Megang kepala gitu Ini ilusia apa enggak sih Dicoleh sama OB itu Bapak kenapa Itu kok jenajah pada duduk Pas bokap ngeliat lagi Pintu ketutup bang Gak ada yang kebuka Pas dibuka kamar mayatnya juga Ya namanya jenajah aja ya Pasti Tiduran lah ya Balik ke kamar Setelah ngobrol Itu sampai OBnya Nanya aja di Di apa sih Ditinggalin bang Pas dari Dari padinya bangun Padinya tanya kan Itu bokap pucat mukanya Kayak orang panik gitu Parno Di sudut Di sudut ruangan Duh kayaknya emang bener Nggak beres Ya kan dari kemarin Padinya bilang Emang nggak beres Nggak selang lama dari Ngomong padinya bilang Nggak beres Ada satu suster Lewat Lewat Tapi dari Ruangan Ke Tembok seng itu bang Ya Dari tembok seng Padinya emang suster ya Nggak mau ngambil apa gitu Coba enggak bang Dari lewat Kita bener-bener suster Dan-dananya suster Pakai kerudung Dia yang pakai kerudung Suster Lewat Coba enggak balik lagi bang Enggak balik lagi Itu pintu kan posisi kebuka kan Dengan kondisi Bajunya sama Apa yang tadi Dia yang lewat Coba bedanya Si topinya udah jatuh Yang ganteng Dengan lidah yang menjulur Muka udah pucat Muka udah pucat Pucat banget mukanya Terus Masuk Buka masuk Tutup pintu Itu sampai Nutupnya kenceng banget Bahkan kalau bisa dibilang Itu kalau pintunya Nggak kuat Udah hancur bang Di bagian kasonya Itu kenceng banget Dibanting Gue gak mau tau Gue pengen Pengen apa Pengen lu pindah dari sini Bokap bilang gitu Mas Ewang Kalau bisa besok Besok kita pindah Di hari esok Udah gak ada gangguan tuh bang Di malam itu Udah gak ada gangguan Setelah dilihat Sosok itu Buka balik Ternyata Setelah bokap balik Bokap juga sakit bang Tipes Setelah ngeliat itu Bokap tipes Bokap tipes Hampir 8 hari kali ya Balik tanya dong Bapak kemana Gue gak kesini-sini Bapak sakit Tipes Hah sakit Pasan semalam masih jaga Gak tau kenapa Tiba-tiba pulang Badan Badannya demam Tinggi banget Terus tambah lagi Ngegigil gitu Kayak orang hipotremia Gitu kan Wah udah ngegigil Pas udah kayak gitu Saya berani Berani cerita sama nyokap Bokap sakit Bukan Emang sakit biasa Karena emang Di malam Di semalam itu Di malam itu Bokap ngeliatin ini Nyokap Nyokap kaget banget Serius Serius Gantian lah Sekarang Bokap udah kena Om udah kena Nyokap gue jagain Nyokapnya Jagain padli tuh Tiga hari Itu Berat-berat Tiga hari yang ekstrim Menurut saya pribadi nih Tiga hari itu Dibanding nyokap Dibanding bokap Sama om Nyokap paling gak istri Di malam pertama nih Nyokap lagi sholat bang Lagi sholat Kata dia Waktu dia salam Itu Salam pertama kanan Pas kiri Itu ngeliat Suster yang tadi ngegantung Ya dengan Wujud yang Begitu Nyokap gak lari Nyokap gak lari Cuman bilang Oh jadi Jadi kamu yang ngeganggu Dia sih gak bilang Apa-apa sama nyokap Cuman Di dalam hati nyokap tuh Kayak Interaksi sama dia Mulutnya diem Tapi interaksi sama dia Cuman minta tolong Minta tolong Minta tolong Tapi nyokap Nyokap kayak bilang Udah pokoknya jangan ganggu Dia padahal minta tolong Tapi jangan ganggu Jangan ganggu Anak saya lagi sakit Jangan ganggu Kamu udah bikin suami saya juga sakit Tolong jangan ganggu Beres sholat Setelah itu Masuk ke kamar Nyokap gak cerita bang Nyokap gak cerita Tiba-tiba Si Suster yang kemarin Dateng lagi Ini masih sore loh Ini masih jam 8 kali ya Jam 8 Cuman bedanya Dia cuman ngelewat doang Dia cuman ngelewat Pas nyokap keluar Ya emang gak ada apa-apa Cuman kayak Kita ngeliat orang lewat Masa iya sih Orang nembus tembok Gak mungkin dong Siapa yang lewat ya Kok gak balik lagi Itu yang padahal diliat kemarin Sama apa-apa Oh ini Nyokap gak bilang apa-apa Langsung keluar Nengok kanan kiri Keliatan Nyokap juga bilang Gak ngeliat apa-apa Tapi mata diliat Ada yang lewat Iya Mama liat Ada yang lewat Diem lah tuh Akhirnya Ya sinan lah nyokap tuh Di malam itu Tiba-tiba ada orang ketawa Kenceng banget bang Ya sinan itu jam setengah 12 Orang ketawa kenceng banget Dari kamar sebelah ya Kata-kata dia tuh Sampai sekarang masih terngiang-ngiang Menurut Menurut Padli itu Percuma Gak meman Beli Kata-katanya Nyokap gak berhenti lah tuh Tetep langsung lanjutin aja Wah makin gaduh bang Sebelum makin gaduh Kayak Ada orang bercanda Ada Ada orang yang gedor-gedor Tralisnya ada Ada orang yang kayak Seolah-olah bulak-balik Ada Sedangkan di sebelah ini Kamar jenajah Nyokap cuman bilang Udah Kamu diem Duduk sini Biarin Pintu ditutup emang bang Pintu pasir ditutup Tiba-tiba Yang sel pintu Ada yang Kayak ada yang Seolah-olah mau masuk gitu Lama banget kan itu Selama nyokap Ngaji Itu pintu gak berhenti Nyokap gak gubis Tetep ngaji Akhirnya setelah beres ngaji Nyokap kan Nyediain air gitu Setelah ngaji Ditaburin lah Ditaburin ke Sekeliling ruangan Ruangan saya tuh Ditaburin Akhirnya Suaranya hilang Suaranya satu-satu hilang Yang tadinya ada Suara orang ketawa Gak ada Yang tadi ada Orang bercanda Gak ada Yang gedor-gedor pun gak ada Insya Allah Gak ada yang ganggu lagi Masuk Masuk dari situ Giliran saya bang Giliran saya Saya mau kamar mandi Kejadiannya persis kayak Awal kejadian pertama tuh Yang ditutup pintu Cuman bedanya Ini tiba-tiba ke kunci Kita nutup pintu nih Ters Udah ke tutup Ke kunci bang Lama lagi setengah jam Dalam kamar mandi Udah lems Udah duduk Akhirnya duduk di dalam ruangan kamar mandi Lama banget Tapi Kan itu pintunya bukan Bukan pintu yang kayak Kayak bulat Yang di Kalau misalnya di kunci Diceklekin gitu Gini kunci yang harus di Kunci dari Ada kuncinya gitu ya Dibuka gak bisa bang Bener-bener gak bisa Itu udah didorong Kita gedor-gedor aja Gak ada yang Gak ada yang nyautin Setengah jam kita di dalam Nyokap buka bang Kayak orang gak di kunci aja Langsung prak masuk ke dalam Kita udah duduk gitu kan Sambil bilang Ini kenapa lagi Kita gak kuat loh Kita gak kuat Emang kamu ngapain di dalam Abis buang air Tiba-tiba ke kunci Kenapa gak gedor-gedor Pada bilang ke nyokap tuh Demi Allah Kita itu gedor-gedor Ada kali 20 menit Bener-bener gedor-gedor Itu udah saya tonjok-tonjok Udah saya apa-apain Tetep Gak ada respon dari mama Ah Orang mama Diem di depan pintu kok Di depan pintu ruangan kamu Gimana gak kedengeran Serius Demi apapun deh Bener-bener gedor-gedor Jadi Setelah kita ngobrol nih Suster yang Biasanya kita Dateng lagi Sambil tengok ke arah Ke arah kita berdua Itu saya Nembus apa yang Yang tadi saya bilang Saya baru pertama kali Ngeliat makhluk kayak gitu Nembus di Tembok Itu Itu bener-bener Nembus saya ngeliat sendiri Dengan nadanya itu Ketawanya itu yang bikin Creepy menurut saya Nyokap bilang Udah sini Kamu di belakang Di belakang Mama aja Akhirnya dituntunlah ke Kamar dituntun ke kamar Padahal dipaksa tidur Udah tidur Pokoknya apapun kamu denger Jangan digubris Apapun yang kamu liat Jangan digubris Pokoknya udah Biar anggap aja Mereka gak ada Semakin mereka Apa sih Kita nunjukin Kalau kita ngeliat mereka Mereka semakin Genceng Ngangguin gitu Makanya Ya udahlah Udah kamu tidur Pas udah gitu Ternyata nyokap gak tidur Bang Nyokap tuh Diam di depan pintu Saya pengakuan nyokap Nyokap nungguin makhluk itu lewat lagi Ini sebenernya makhluk dari mana sih Makhluk ini dari mana Nyokap sampai bilang itu Dari jam setengah dua Sampai jam Sebelum azan subuh itu Nungguin makhluk itu lewat Ternyata gak lewat-lewat Akhirnya nyokap sholat subuh Dan kejadian serupa lagi Kiri pas ke kiri ngeliat lagi dia lagi Dengan perkataan yang sama Dengan ucapan yang sama Tolong saya Tolong saya Akhirnya ditelisik dong Emang kamu minta tolong apa Besok kamu tahu Apa yang harus kamu tolong Nyokap bilang kan Saya gak mau nunggu-nunggu Kalau emang kamu minta Saya doain Oke saya doain Cuman jangan 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 ngeganggu keluarga saya Atau ngeganggu anak saya Yang lagi sakit Dia cuman geling Besok kamu tahu Kira Setelah sholat itu Nyokap tidur lah Nyokap tidur Gak bilang tuh Semalam ketemu bang Nyokap awalnya gak bilang Kalau semalam ketemu Makhluk itu lagi kan Berarti jatuhnya Di hari pertama Nyokap jaga Saya sendiri Udah dua kali dia ketemu Ketika sholat Tiga kali sama Ketika yang waktu di kamar mandi kekuanci Nah itu Pas udah kayak gitu Pagi-pagi Nyokap nangis bang Nyokap nangis itu bukan takut ya Nangis kayak Ya Allah cepet sembuh ya Disini bukan cuman sakit fisik Yang mama takutin Sakit mental juga Karena kan Itu bener-bener setiap malam Kita digangguin Entah itu yang jaga om Yang jaga bokap Amat nyokap Akhirnya Kita ngomong ke nyokap Mama kalau mau pulang pulang aja Gak apa-apa gak usah ada Gak usah ada yang jagain Nyokap masih bilang Mau gimana pun Pasti mama jagain Di satu sisi Om kerja Di sisi lain bokap Sakit Jadi bokap di rumah Sama adek Perempuan Terus nyokap di Rumah sakit Berang sama kita Terus Siangnya Ngobrol lah tuh Katanya mau ngecek CCTV Ngecek CCTV gak keliatan bang Bener-bener gak keliatan Si maluk sosok Eh si sosoknya ini gak keliatan Sama sekali gak keliatan Jadi seolah-olah Kayak Kita ngeliat Dia Tapi si kamera gak ngeliat dia Kita bener-bener jelas ngeliat dia Jadi Kita kayak ngeliat orang Tapi tembus pandang gitu kan Tapi ada suaranya bang Ada suaranya Kayak contohnya Yang waktu dia lewat Itu saya Sambil ketawa kan Sambil ketawa Ngelengking gitu Itu saya Itu pun saya ngeliat jelas Tapi di CCTV gak ada Kayaknya dicari tau lah Sebenernya ada apa sih pak Ini Saya merasa terganggu Karena ini Kalau Kalian Pihak rumah sakit Gak ada pemberitahuan ke kita Dan kita merasa terganggu kayak gini Kita bisa aja lo nuntut kalian Yang gitu Kata nyokap Dengan Apa sih Kayak gertakan doang sih bang Ke orang tua tuh Karena gertakan doang Karena emang udah Saking paniknya ya Parnonya Awalnya sempet bungkam bang Awalnya dari pihak rumah sakit Sempet bungkam Akhirnya Keluar nyokap lah Karena emang belum ada penjelasan Keluar nyokap Nyokap keluar Ketemu sama OB yang ketemu lagi bang Sama yang bokap itu Ketemu OB itu Itu di siang hari ya Ketemu OB Maaf bu Kenapa ya Saya denger-denger Mohon maaf sebelumnya Saya tadi denger ibu Ngomongin masalah Ini 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 ya Terus Diceritain lah Sama OB ini Ternyata OB itu Kerja udah hampir 13 tahun bang Antara 13 atau 14 tahun dia kerja di itu Diceritain Jadi gini bang Waktu itu Ada salah satu perawat Salah satu perawat itu Kerja Mengabdi sama rumah sakit ini Di tahun tersebut Di tahun 2002 itu Dia ini janda bang Terus Kebagian Sip malam Ceritanya Jadi cerita Jadi cerita yang kita denger Akhirnya Dia pun Karena emang Dia kerja buat Totalitas kerja lah ya Karena emang udah tanggung jawab dia Dia pun mengiakan Tapi sedangkan Dia gak Gak liat partner kerja dia siapa Akhirnya Dia mengiakan Ternyata disitu Partner kerja dia Bertiga bang Si mbak ini Gue samarin aja kali ya Kita samarin aja Mbak ini Mbak En ini Sama dua rekan kerjanya Cowok Jagalah malam tuh Di malam itu Di tahun itu Jaga Dia Ternyata Setelah jaga malam Kan Di bagian masing-masing Jadi Tadinya si mbaknya ini Di bagian depan Bagian penerimaan Pasien Pasien IGD Terus Yang dua ini Kayak perawat gitu kan Kayak modelan Yang sering ngasih-ngasih obat Sama makan Nah udah kayak gitu Si mbaknya ini Iseng lah ke belakang bang Minta tolong tuker Minta tolong tuker Buat beli Katanya Tuker dulu dong Mau ke belakang Mau ke kamar mandi Terus mau beli makan sekalian Oke Pas udah kayak gitu Apa namanya Dituker lah Dituker Dia beli nasi goreng Dia katanya Beli nasi goreng Di Dia di seberang Seberang rumah sakit ini Kayak ada Food coat gitu ya Kayak tempat-tempat makan gitu Tapi ada Cuman ada satu tukang dagang Yang masih buka Itu Tukang dagang Nasi uduk apa ya Nasi uduk Gitu ya malem gitu Nasi uduk Udah buka Setelah dari Beres dari situ Dia gak tau Ternyata Disitu ada Preman bang Preman yang lagi Makan nasi uduk Baru mau nyebrang Tiba-tiba katanya Dari pengakuan Si OB ini Tiba-tiba diculik Dari belakang Ditutup Mulutnya ditutup Dengan kondisi Udah jalanan sepi Kebetulan Tukang nasi uduk juga Udah mau tutup kan Udah menjelang pagi Terus itu katanya Setelah kayak gitu Diculik Terus Diperkosa Diperkosa Sama Lapan pemuda Preman Disitu Muda Dan Dia ngerekayasa Pembunuhan itu Dengan cara Menggantungkan diri Si Mbak En ini Ke pohon mangga Di belakang Jadi Di tukang nasi uduk ini Belakangnya tuh kayak ada Kebun gitu Kebun-kebun kelapa Terus Mangga Gantung disitu Terus Abis dari situ Kebetulan si Mbak En ini Ngerantau Bang Di tempat Orang tua Dia tuh asli orang Kalimantan Ngerantau disitu Kerja Tiba-tiba pihak keluarga Nggak ada yang tau Bang Dan Salah-salahnya di Pihak rumah sakitnya ini Pihak rumah sakit Nggak menghubungi keluarga Nggak menghubungi Si Si sutra itu Udah meninggal gitu Jadi gara-gara Si Mbak En ini Nggak ada kabar Selama empat tahun Empat tahun Nggak ada kabar Calon suaminya dateng Bang Jadi kan dia janda ya Bang ya Itu posisi Dateng ke kontrakan Si Mbak En ini Anaknya udah meninggal juga Bang Anaknya meninggal juga Anaknya baru umur Dua tahun setengah Dibunuh sama orang mana Atau gimana tuh Nggak Itu meninggal Nggak tau kenapa Karena posisi disitu Nyokap Nyokapnya tuh Maksudnya si Mbak En ini Kalau misalnya kerja Pintu selalu dikunci bang Pintu selalu dikunci Sama Mbak En Jadi anaknya Nggak boleh keluar Dia posisi disitu Menurut saya Emang sedikit Sedikit aneh ya Kenapa anak sekecil itu Nggak ada yang ngejagain Nah Dikunci pula Tapi kan Karena emang Kos-kosannya deket Deket banget bang Dari rumah Dari rumah Kosan dia ke Rumah sakit Deket banget Deket banget Dia tiap hari Jangan kaki katanya Pas udah kayak gitu Ternyata dua korban Dua korban ini Gara-gara Ibunya dibunuh Jadi anaknya pun Dikut terbunuh Karena emang Ya nggak dikasih makan bang Bayangin kan Dan disitu Posisi nggak ada tetangga juga Jadi dia Nempatin satu kos-kosan tuh Di pojok Kayak rumah tusuk sate Bener-bener di pojok Pojok rumah Ini rumahnya Sininya kebun Disini baru rumah Dia bener-bener di pojok banget Setelah dari situ Sepengakuan si OB ini Si jenazah itu Setelah di Ya gitu lah Diperkosa Setelah diperkosa Sebelum dibunuh Cuman Si itu diketahuin Dikencingin dulu Rame-rame katanya Bener-bener brutal banget Brutal banget Dikencingin rame-rame Pokoknya udah Udah kayak gitu Digantung Digantung Tapi gini bang Digantungnya Dia bener-bener udah Bener-bener udah Dianiaya banget Dianiaya banget Si kuku tangannya itu Semua dicopot-copotin Pokoknya Waktu tergantung tuh Disini udah darah semua Jadi sambil ngegantung Sambil ngelelek Itu darah semua Ditambah lagi Setelah udah kayak gitu Digantung bang Tapi dengan kondisi bugil Jadi bener-bener gak dikasih pakaian apapun Udah kayak gitu Itu Tiga hari bang Baru ketemu Zenazahnya itu Tiga hari Tiga hari setelah Karena emang di belakang itu Emang jarang ada orang Betani di belakang itu Jadi karena emang Posisi disitu Ada salah satu Kakek-kakek ini Mau ngambil singkong Ngambil singkong Tapi bau Katanya Kok Bau bangke ya Bau bangke Dicarilah mau kakek itu Dicarilah Karena ya namanya Kakek-kakek Mungkin kalau kita Orang normal Maksudnya yang masih muda Kelihatan nih dari jauh Karena emang matanya Agak udah gak awas ya Dicarilah tuh Bangke apa Takutnya bangke tikus Takutnya bangke apa Pas udah deket Sekitar Empat lima meter Di depan pohon Mangga yang buat gantung Denengkalis Itu jenazahnya Dengan kondisi yang udah kayak gitu Udah busuk Udah busuk Bahkan Lalar hijau pun udah ke badan dia semua Terus bagian kaki ke bawah tuh udah disemutin Ya udah kayak gitu Kakeknya panik dong Kakinya panik Manggil Apa sih namanya Manggil Salah satu bagian di rumah sakit itu Dan kebetulan rumah sakit itu kenal Temennya Partner kerja Dan menurut saya Partner kerja Saya gak menyalahkan siapapun Ya kalau kita sebagai partner kerja Temen lama Lama banget gak balik juga Otomatis kita nyari dong bang Maksudnya tuh Kayak coba telepon apa segala macam Memang gak Ya kayak biasa aja gitu Pas udah beres dari situ Terungkap lah Ternyata Dua partner kerja pun Menjadi bagian dari Pemerkosa itu Buat ini Pelaku juga Tersangka ya Tersangka juga Tersangka juga Ternyata Itu emang udah skenario dia Awalnya dia udah Apa sih Katanya Si Mbak En ini Tipikal orang yang judis bang Jadi Setiap digodain Kayak gimana Mara-mara Setiap digodain Kayak Ya apaan sih lu Udah jelek Belah gue emang Murutnya agak pedas bang Murutnya agak pedas Mungkin karena Si Partner kerja ini Sakit hati kali ya Sakit hati sama ucapannya Dibikinlah skenario kayak gitu Itu pun Keungkap setelah Ada sidik jadi dia bang Ada salah Sidik jadi dari satu barang dia Dia tuh Pakai liontin Si Ininya tuh Si Pelakunya nih Teman partner kerjanya Pakai liontin Liontinnya jatuh di Bawah Jenajah yang digantung Barang bukti ada disitu Ada disitu Itu oleh kita Bener-bener gak nyangka bang Pokoknya nyokap cerita panjang kali lebar Amma dia Amma si OB ini Terungkap loh Ternyata kayak gini Oh ini loh Yang Yang apa sih Yang nyebabin Kenapa dia selalu minta tolong sama kita Kenapa dia selalu minta tolong sama kita Ternyata Setelah di Disikli lebih dalam Dia benci sama laki-laki Kalau didengar Kan kita sering balik ya Ke kota itu Dan ke Sering lewatin rumah sakit itu ya Sampai sekarang itu Bangunan yang di belakang yang Jadi Tadi aja buat Rawat inap Dituker IGD di belakang Rawat inap di depan Saking katanya keseringan Tapi Yang bikin bingung Kamar jenajah tetep Disitu Jadi Ruang IGD Sampingnya kamar jenajah jadinya Dengan Dengan Apa sih Ini Dengan apa Struktur bangunan yang berbeda Tapi Kamar jenajah Masih tetep Always Tetep disitu Terus Kita lanjut ke Yang tadi Si pelakunya ini Dari salah satu Rakan kerjanya juga Pas ketika Ketangkap ada Pertama ada sidik jari Jadi sidik jari itu Di bagian kaki Apa di bagian paha ya Saya lupa Itu ada sidik jari dia Terus ada Barang bukti juga Terus Udah kayak gitu Ditanya Kamu menyesal gak Saya gak menyesal Kamu Ngerencanain ini Emang udah dari jauh-jauh hari Sampai sekarang Si pelaku Kalau gak salah Kena hukuman Hukuman Dari pihak berwajib itu Sember hidup Karena jatohnya Pembunuhan berencana Iya Dan disitu Yang bikin saya kaget itu Di Antara pemuda itu Ada yang Umur pemuda itu Baru 13 tahun Bener-bener 13 tahun Mungkin di tahun itu 13 tahun Kalau Di tahun Saya Mungkin udah 20 lah ya Udah cukup umur lah ya Cuman Sampai sekarang Dari sebagian itu Yang masuk penjara Maksudnya Yang kena hukuman Sembur hidup Gak meninggal Tapi pelaku Yang udah keluar dari penjara Meninggal Yang masih jadi pertanyaan besar Tapi Semuanya meninggal basah Mati basah Entah itu kecelakaan Entah itu Kayak penyakit Yang udah kronis banget Gak tau Apa emang Ya Allah Kita gak tau juga Apa kayak gimana Cuman yang di Dalam penjara Ya Tetep diteror terus Tetep diteror Tapi sehat Tapi sehat Cuman kayak Mentalnya kayak agak kegang Dia selalu dateng Dia selalu dateng Bahkan sampe Si OB sendiri Nyeritain itu Nangis Dan setelah saya Tau cerita dari Si OB itu Nyokap tuh tau Akhirnya Kita Nyokapnya keseberang Nyokap sama om Ini keseberang Buat mendoakan Si jenazah ini Ternyata Si jenazah ini Dikuburinnya gak layak Bang Udah kayak binatang Dikuburin jadi Bikin liang lahat Satu kali dua meter kali ya Jadi badannya pun Gak lurus Gak dikain kafan Udah ditaruh aja Kuber Bahkan batu Apa sih Nisannya aja Cuman pake Kornblok Nisannya pake Kornblok doang Gak jauh dari Tempat dia meninggal Itu deket situ juga Makanya Akhirnya Berdoa lah Nyokap tuh kayak Oh jadi ini yang kamu Kamu tunjukin ke saya Terima kasih Kamu gak Apa sih Gak Gak terlalu mengganggu Anak saya Misalnya Contohnya mencelakakan Terima kasih Terus Sepengakuan Nyokap Tiba-tiba Pas nyokap Setelah selesai Baca doa Naikin ke kepala Itu Almarhum ada di depan dia Sambil Sambil senyum Cuman senyum Cuman nyokap Ngambil kesimpulan Dia cuma Terima kasih Dan selesai dari situ Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah dari situ Ya udah Tanpa Tanpa Ada gangguan Bahkan Sampai Cuman kalo gangguan Di kamar mat ini Masih ada Cuman kayak Suara-suara langkah kaki Cuman kalo dari Mbak N ini Bener-bener udah gak ada Terus Saya dapet mimpi gini Kalian semua orang baik Saya cuman mau ngasih tau ini Saya gak mau Gak ada niat mencelakakan Kalian Jangan dengarkan Ucapan orang Kalo Sangatnya saya benci Sama laki-laki Enggak Dia cuman Ngomong kayak gitu Terus Di akhir mimpi itu Dia cuman bilang Makasih ya Insya Allah Dia bilang Tiga atau empat hari ke depan Kamu sembuh Bener bang Sembuh Bener-bener sembuh Waktu itu Kita Ada Apa sih Penyakit kita kan Dari awal nih Baru kita ceritain Penyakit-penyakit tuh Kita penyakit dalem Sakit dalem Bagian vital gitu Bagian vital Bagian vital Terhantem benda tumpul Setelah terhantem benda tumpul Bungkok Bungkok gede banget bang Tiga hari kemudian Kempes bang Gak sakit Ditepak gak sakit Saya nyangkanya Apa ini gula dia Cuman Nyokap kan bilang Jangan terlalu percaya Ameh kayak gitu Tapi Apa sih Jangan juga Nyepelein hal kayak gitu Kita hidup berdampingan Kita hidup sama-sama Saling menghargai Oh ya mungkin Ini dari kendak Allah kali ya Sembuh Bisa Sembuh Cuman dalam waktu Tiga minggu Sebenernya disitu tuh Diak rumah sakit Udah Ngefonis gue tuh Sebenernya Sebenernya bang Sebenernya Sebenernya Terapi segala macam Cuman ini Tiga minggu sembuh Tiga minggu gue udah bisa aktivitas lagi Padli udah bisa aktivitas Bahkan Kasihannya gini Kalau kita naik motor sakit Biasanya Ini gak Bener-bener total Bener-bener total Kempes total Setelah dari situ Bokap sembuh juga Bener-bener yang awalnya katanya Bener-bener masih kayak sakit-sakit Biasanya ini bener-bener sembuh total Sembuh total Cuman Yang ngebedain Kalau nyokap Berani Berani Speak up gitu kan Berani ngomong-ngomong Bokap enggak Akhirnya kita tahu juga Setelah bokap Bener-bener dari detailnya tuh Pas udah di rumah Itu Dan Alhamdulillah Udah mudahan Saya minta sedikit waktunya Udah mudahan Almarhumah bisa Lebih tenang Dan Lebih ikhlas Supaya Enggak Di satu sisi Jangan mengganggu Siapapun Jangan mengganggu Orang manapun Karena kan Sangkut pautnya Itu di dunia Dan di dunia pun Sudah dibalas Biarin dia di akhir itu Udah ada penghukum Nah itu ya Teman-teman semua Cerita dari Bang Fadli nih Jadi Dari gue kesimpulannya Pertama Gue sedih ya Dengar Dari si Mbak N itu ya Iya Bahannya itu Manusia aman yang ketika Diceritakan Dengan semua Tragedi Seperti itu Enggak sedih kan gitu Iya betul Apalagi Gue sebagai pendengar Aja sedih gitu Apalagi pihak keluarga Bener Pasti merasa terpukul Dan sebagainya Wah itu parah banget sih Dan ternyata ini Dari Si Mbak N ini meninggal Karena ada Konflik dulu Pertamanya Bang Iya bener Jadi Yang kita denger sih Emang orang itu Judes sama Ketus Bang Kalau bahasa kita tuh Ketus Dan itu biasanya Hal yang wajar Bagi perempuan Kalau digunakan sama cewek ya Sama cowok Sama cowok gitu ya Hal yang wajar gitu kan Wajar Karena kan dia punya kehormatan Iya Kayaknya gak punya harga diri banget kan Gitu kan Cewek kemana nih Apaan sih loh itu Hal yang wajar kan Gitu kan Tapi Ternyata nih Si cowok ini gak terima Bener Dengan hal perilaku Si mbak ini Seperti ini Bener-bener Ternyata si Tersangka ya Kita bilang ya Si tersangka Si pelakulah ya Pelakunya itu Pelaku dalam artian Yang Apa Skenario itu ya Ya ternyata Ya temen deket Jadi sendiri Temen deket Temen kerja juga Sudah di skenario Pokoknya udah rapi banget Udah rapi banget Bahkan Itu pun kan dibilangin Kalau misalnya Kasus-kasus kayak gitu Kan Kalau bukan karena Barang butik Di TKP dan Sidik Jari Mungkin I don't know lah ya Kita Bisa-bisa Ketangkap bisa Enggak gitu kan Ditambah lagi Disitu Apa sih Kita gak tau pelaku Yang jelas Yang diceritain Itu ada 8 orang Cuman kan gak dijelaskan Orangnya kayak gimana Bahkan kita pun baru tau Setelah pelaku semua ketangkep Pelaku semua ketangkep Bahkan sampai anak Di bawah umur pun ketangkep Yang 13 tahun itu ya Iya Itu dia Yang bikin bingung gitu Kok Bisa serapi ini gitu Bisa serapi ini Apa emang Apa emang udah Dari lama Sebelum dia cerita itu Apa kayak gimana Kita juga gak tau Cuman Yang Yang Saya tarik kesimpulan sedikit tuh Kita menjaga kehormatan Boleh Kita menjaga Apa sih Menjaga harga diri kita Menjunjung tinggi harga diri Boleh Cuman satu Ucapan juga Ingat Mulutmu Harimau Lidah ini Bisa Bisa setajam sih Lihat Makanya Lebih baik Kita menghindar Dan Kita udah ngasih tau Dua kali Sekali Dua kali Tiga kali Mungkin boleh lah Cuman kalo Emang yang harus kayak Terlalu frontal juga kan Manusia juga punya hati Cuman di satu sisi juga Kita gak boleh ngambil keputusan Seperti itu Kan harusnya Bisa dong Udah tau Ini Ini cewek katus nih Kenapa terus digodain Nah salahnya disitu juga Iya Jadi Semua terungkap itu Karena ada Barang bukti Gitu kan Tanah sidik jari Dan sebagainya Gitu Kalo dari satu ketangkap Biasanya merempet tuh Bener Dari mulut ke mulut Itu lebih cepet Bener Kalo yang udah Beredal viral sekarang Udah ketangkap satu pelaku Terus gak ngebuka tuh Eh ada si TV yang beredar Nah Gitu di Ketahuan deh Sampai conference press pertama Terus Kok beda Kedua kok beda Ketiga kok beda Karena Barang butin Nemu lagi Kekuatan netizen bang Sekarang Kita harus Banyak berterima kasih Dengan netizen itu Terus buat teknologi Yang makin canggih Pinter-pinter lah Kita menggolok teknologi Nah itu dia Jadi Sedikit lagi Kita balik lagi Ternyata itu kan Si siapa Kedelapan ini kan Masuk semua ya Ke bui ya Penjara Masuk semua Cuman bedanya Ada yang seumur hidup Yang pengatur skenario Dua orang ini Ternyata Itu dalang Dalang ya Itu emang udah seumur hidup Berarti dia juga Kena pasal berlapis juga Itu ya Pembunuhan Berencana Terus pembuka Pemerkosaan Wah itu Makanya ya Semur hidup gitu kan Terus juga Berat-berat banget gitu kan Apa makanya Pasal-pasalnya Pasti gue yakin banget Untungnya Dia gak kena hukuman mati bang Harusnya Sekarang yang kita lihat Di pasal berapa gitu Yang pernah Saya baca tuh Pembunuhan berencana itu Jatuhnya Udah sekelas Kayak narkotika kelas berat bang Karena kan itu Pembunuhan yang bener-bener Udah terencanakan Kita ngerencanin Buat ngebunuh sih dia Kecuali ya Misalnya kita Pempasan berantem Kebunuh Itu beda Dibanding kayak orang Ini gue kasih lama dia nih Misalnya kita bunuh ya Nah itu beda Itu lebih beda Oke oke Nah Bang Bang Fadli sempat Tahu informasi ke bawasannya Si rumah sakit ini Sampai sekarang Kayak terkesannya angker Kesannya angker ya Bukan berarti Kesannya angker gitu Sebenernya Kalau orang lihat dari depan aja Tanpa perlu kita Tanya ke warga sekitar Udah iya bang Udah iya Bahkan Satu ambulan itu Itu ambulan itu Dari tahun 1999 Itu masih ada bekas darah Pokoknya depan-depan rumah sakitnya Ada ambulan Ada tiga ambulan Ada satu ambulan yang gak kepake Itu ambulan Kalau kita tengok di kaca Itu masih banyak bercak darah Jadi waktu itu Ambulan ini Kecelakaan ternyata bang Kecelakaan dan Korban kecelakaan Pertama dia bawa Korban kecelakaan Dan ambulannya Pengkecelakaan Itu satu Satu Apa Satu Ambulan Ninggal Kejepit Kejepit Kan jalur pantur Jalur pantur Jalur setan semua Itu kejepit pusu Itu bener-bener Kalau kita ngeliat dari samping Kayak utuh Cuman kalau ngeliat dari Tengah-tengah Gepeng Gepeng Oke dan itu ambulannya ada di rumah sakit itu Masih ada bang Sampai sekarang masih ada Oke oke Gue jadi penasaran rumah sakit mana Di pantur Karena pantur banyak bang Banyak banget Banyak banget Dari ujung pantur sampai ujung pantur rumah sakit Banyak Itu banyak banget Jadi kalau kita menerkan reka Susah Teman-teman Lebih baik Gak perlu tahu Tapi perlu diambil Membelajaran Membelajaran aja Jadi yang tadi Tadi ya Gue sedikit tadi Yang masalah pemerkosaan Terus sampai akhirnya kuku Dilepas-lepas Terasin Terus digantung diri Dalam keadaan Mohon maaf ya Bugil dan sebagainya Dikuburin tanpa Gak layak Itu kan Terus pihak rumah sakit Ternyata Bukan pihak rumah sakit ya Ternyata kayak Menutupi semua kejadian itu Dan terus Ujungnya anaknya juga Meninggal nikosan Empat tahun Gak ada kabar Wah itu Sangat terkumpul banget sih Sebagai keluarga itu Ada apa Di balik skenario ini Apakah penguasa Memiliki semua kebijakan Gitu ya kan Oke bang Sebelum ditutup nih bang Videonya Bang Fadli punya pesan kan Untuk teman-teman semua nih Kita punya pesan satu Tapi menurut saya Ini benar-benar Apa ya Benar-benar Dalem banget sih Hidup sekarang Jangan cuman Diliatin Tapi dijalanin Dan kedua Hidup itu Jangan insecure Tapi banyakin bersyukur Udah gitu aja Nah itu dia Dan terjuga kan Ada juga tuh Yang Bapak Tah Mengatakan Kalau kerja pakai otot Itu adalah kerja keras Iya kan Kerja pakai pikiran Itu adalah kerja cerdas Kerja pakai hati Itu adalah kerja yang sangat ikhlas Coba gitu ya kan Dalam sekali Laks Iya kan Jadi Yang tadi Kalau hidup ya jalanin aja Udah gitu Untuk mau Asam manis Pahit Wah apapun Kita dalam aja Semuanya pasti Yang tadinya kita Sangkanya itu asin Ternyata berbuah manis Iya benar-benar Kita harus Ya yang penting tadi Banyak bersyukur Dan kita ambil berkanya aja dah Kalau hidup itu Jangan neko-neko Hidup pada cobaan Ya cobain Kalau nggak cobain Kapan kita belajar Iya kan Benar-benar Oke oke Bang Sekali lagi terima kasih Banyak lagi nih bang ya Gue ucapin ke bang Fadli Dan gue yakin banget Teman-teman ngopiworo Udah pada pinter Untuk ngambil kesimpulan Dari cerita bang Fadli ini Dan ingat teman-teman Semua cerita dari bang Fadli ini Bukan untuk nakut-nakutin teman-teman Ketika mau ke rumah sakit Mau menjalani kehidupan Ataupun yang lainnya Tapi Ambillah sisi positifnya Dan buang sisi buruknya Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berisrat Bang Terima kasih banyak Alhamdulillah Bungkus Terima kasih banyak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.